Negara-negara tetangga kita itu jangan dianggap remeh. Mereka punya backing semua. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-block. Tidak memihak kanan-kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat tinggal lama. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris. Ini membentuk yang namanya FPDA. Five Power Defense Agreement. Jadi organisasi ini adalah organisasi persemakmuran Inggris Raya. Kalau Malaysia misalnya diserang oleh negara lain, maka lima negara ini juga akan membantu. Kalau Singapura perang sama kita Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita. Tapi lima negara ini akan menyerang kita juga. Makanya mereka bergaya Pak. Gak takut. Malaysia sudah mencaplok si padan legitim. Kalah kita. Nah ini di belakangnya banyak nih. Ada Selandia Baru, ada Australia, ada Inggris. Kalah. Si padan legitim lepas ke Malaysia. Ini Pak. Si padan legitim. Blok Ambalat ini Malaysia. Singapura yang negaranya kecil. Sebesar kota Malang. Dia berani-beraninya Pak. Melaksanakan reklamasi pantai ke arah kita. Berani-beraninya dia tidak setuju. Menolak nama KRI Usman Harun. Apa hubungannya? Kok berani negara kecil? Dia berani karena ini Pak di belakangnya. Indonesia takut. Tapi kemarin Indonesia sempat tegas. Oh gak peduli. Bagi saya Usman Harun itu adalah pahlawan. Bagi Anda mungkin ya silahkan. Pemberontak kami gak ada urusan. Tapi bagi kami Usman Harun adalah pahlawan. Nah itu hebat. Berani kita. Kayaknya tetap mereka tidak. Tidak mengungkit-ngungkit lagi. Nah ini Pak. Ini salah satu bukti negara kecil kok berani gitu. Indonesia. Kurang lajar lah dia. Lama dia. Lawan Malang aja arema gak berani. Lawan Indonesia. Mengajar. Menyadap pejabat tinggi kita. Disadap. USB. Bayangkan. Ini negara tetangga kita. Jangan dianggap remeh. Ini bisa berbahaya. Bagi kita. Ini skenario Pak. Bayangkan. Ini sudah mulai disetting. Diskenaryokan. Tiongkok. Nanti akan. Mendapat bagian Kalimantan. FPDA. Australia. Semua tadi itu. Inggris. Malaysia. Pulau Sumatera. Dan NTT. Pulau. Apa ini Pak. Sulawesi. Itu nanti ISIS Pak. Kemudian. Ini yang paling kaya rayanya. Ini punyanya Amerika. Ini bayangkan Pak. Kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak. Paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah huasan kebangsaan. Kalau negara kita. Masyarakat kita tidak kuat. Seperti sekarang ini. Mudah dihasut. Diprovokasi. Diadu domba. Mereka akan mudah sekali Pak. Membagi-bagi kekayaan bangsa kita. Nah ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas. Biar Bapak semua. Mengetahui. Ini mungkin orang tidak percaya. Silahkan tidak percaya. Tidak apa-apa. Tapi ini sudah melalui. Berbagai. Data. Fakta. Informasi. Yang akurat. Terusnya jauh-jauh Pak. Timur-timur saja lepas. Apalagi yang sangat kaya. Banyak orang melirik Pak. Timur-timur hanya sebagian kecil. Ada celah timur. Di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita teruk aja Pak. Sudah ada emasnya. Sekarang ada. Nambah lagi ada uraniumnya. Siapa yang tidak tergiur. Emasnya tidak habis-habis Pak. Freeport itu. Semua emas yang mensupply Amerika. Yang mensupply Eropa. Itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih. Oke. Janjian dia. Oke Tiongkok ini. Kita bagi-bagi. Biar kita gak tukaran. Saya Papua lah. Anda yaudahlah. Kalimantan aja. Lumayan tuh banyak ininya. Banyak ladangnya. Banyak tebunnya. Kemudian FPDA. Dewis. Nah Jawa nih belum nih. Nah Jawa karena masih kuat orangnya. Jawa masih belum berani dia. Tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri. Mungkin. Mereka diambil oleh Amerika. Karena kan. Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak. Kita harus berdoa semua. Agar supaya ini tidak terjadi. Nah gimana caranya Pak. Kalau kita antisipasi. Kita tinggal nunggu umpon waktu aja Pak. Di end. Habis sudah tinggal lama seperti. Sriwijaya dan Majatahit. Saya tanya Pak disini. Apakah Bapak menjamin. 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh. Menjamin gak? Gak ada yang menjamin Pak. Apakah NKRI masih utuh. Gak ada yang menjamin. Timur-timur lepas. Sudah bukan NKRI lagi itu kurang satu udah. Nanti lepas-lepas semua tinggal negara Jawa. Yaudah kita-kita aja disenilah. Ya kan? Ini Pak. Kalau gak diantisipasi dengan baik. Bisa terjadi Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti dulu. Waktu masyarakat. Zaman Sriwijaya. maupun zamannya Majapahit. Oh gak mungkin Majapahit lepas hancur. Kita kuat kok. Negara asing gak mungkin berani kesini. Kita punya pasukan. Bala tentara yang sangat hebat. Gak ada yang menyangka. Tapi negara asing lebih pintar Pak. Diadu domba. Diprovokasi. Hancur dengan sendirinya. Sama. Kita sekarang dalam proses seperti itu Pak. Kita diadu domba. Kita dihasut. Kita diprovokasi. Di media sosial. Dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut. Kita marah. Berantem. Mereka senang Pak. TNI Polri berantem. Wah senang mereka. Wah TNI-nya udah mulai sama. Polisi sudah berantem nih. Wah senang. Wah umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih. Wah bagus. Senang. Oleh karena itu. Bunggarno pernah mengatakan Pak. Perjuanganmu lebih mudah. Karena mengusir penjajah. Tapi. Perjuanganmu akan lebih sulit. Karena melawan bangsamu sendiri. Kita menggunakan bangsa kita sendiri Pak. Kasian. Kita menjadi korban. Memang. Itu sudah ada Pak. Tapi semua itu desain. Yang lebih besar. Yang saya lihat tadi. Itu ada dari negeri.